Intro Selamat pagi peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wow cukup aneh sekali begitu kan Ada 24 calon mahasiswa titipan tokoh NU ke 6 kampus terungkap di Sidang Swap Unila Wow semakin bernyanyi begitu kan Akhirnya nanti mungkin ya perguruan-perguruan tinggi akan menjadi dampak Akan kelihatan siapa yang bermain di dalamnya begitu kan Saya tidak menjustice bahwa ini adalah titipan-titipan ini, titipan itu Tapi perlu diingat bahwa cara-cara seperti inilah cara-cara yang salah Bersaing dengan orang-orang yang punya kesempatan yang luar biasa Dengan orang-orang yang pintar lalu kemudian dicederai dengan seperti ini Jadi Indonesia itu dikenal dengan orang dalam Kalau punya orang dalam itu enak, mau kesana kesini itu enak Padahal ya diadu kecerdasan dan kepintiran ya biasa-biasa aja Karena mungkin salah nasib mungkin ya, kalah nasib dengan punya orang dalam itu Itu yang bangsa kita, itu sebenarnya budaya-budaya Belanda Yang kemudian masih diterapkan di bangsa kita Banyak begitu kan, mau lamar pekerjaan kalau tidak punya orang dalam Dia tidak bisa begitu kan Atau dia nyogo atau apa bisa begitu kan Dua hal inilah yang kemudian menjadi andalan oleh bangsa kita Orang dalam dan punya uang Itulah yang dientik dengan itu Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti Indonesia Kira-kira seperti itu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini ya beritanya Saya bacakan dulu komentar-komentar di tersen ini 24 calon mahasiswa titipan dari toko NU Ya ini banyak sekali Bubrah-bubrah mentang-mentang pejabat saenak kudedele Titip udah tahu itu pelanggaran Kalau ketahuan aman lancar Tapi kalau kebongkar nyogo bro Inilah yang membentuk cikal bakal koruptor Mahasiswa atau mahasiswi Sudah lulus serjana Dapat kerja tanpa enak pikiran melayang Endingnya korup dan cuma ganti orang uang Ini semakin gila nih permainan gu perguruan tinggi Masuk PTN Ternama saja mesti pakai deking ini Gimana orang susah yang punya deking Gak mungkin masuk gitu Gak pakai uang Ya bisa jadi seperti itu Pada hakikatnya semua perguruan tinggi Sudah dicerai dengan seperti ini Wallahualam Lihat foto-foto PC-nya kok malu sendiri Perilakunya makin memuatkan Pantas saja bangsa ini moralnya hancur Ya maka saya katakan bahwa Indonesia itu kan hancur Indonesia itu kan tidak pernah maju Kalau seperti ini Orang dalam Orang yang punya uang Bermain seperti itu Ada suap mensuap Ya harus ditelusuri Begitu kan Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita Bahwa apakah selama ini demokrasi Ya begitu-begitu aja Begitu kan Ini harus dilakukan Apalagi ya Apalagi yang rektornya Yang rektornya Sudah menjabat dua kali Apalagi tiga kali Ini harus ditindaklanjuti Begitu kan Nanti saya bacakan daftar yang mana Yang Yang apa namanya Yang berkaitan dengan Apa namanya Korupsi di rektor unilah itu Begitu kan Yang suka trade radikal-radikul Ngeri Parah ini banyak sekali Segmen yang dibangun oleh Narasi-narasi Orang-orang Begitu kan Ya pada hakikatnya Sekarang itu bukan Kualitas dan kuantitas Yang dimunculkan oleh Bangsa kita Oleh Bahasiswa kita Tetapi yang dimunculkan apa Orang dalam Terus mengandalkan uang Kecerdasan itu Tidak seberapa Tapi Bagi-bagi orang-orang Luar negeri Kecerdasan itu Luar biasa Begitu kan Mengapa orang-orang yang Cerdas seperti Pak Habibie Terus kemudian Apa namanya Yang lainnya Yang punya peran penting Kepada bangsa kita Kok masih Apa namanya Berada di luar negeri Begitu kan Dulu itu Pak Habibie juga Karena memang mungkin Ya tidak Kurang dianggap oleh Bangsa kita Akhirnya Berada di luar negeri Bisa membuat pesawat Akhirnya Karena memang dibutuhkan Setelah dia viral Apa terkenal Begitu Akhirnya dipulangkan Begitu kan Waduh malunya Mahasiswa tersebut Ya banyak Begitu kan Wah Peripun Pak Yayi Ini banyak sekali Begitu kan Inilah yang kemudian Dicederai Demokrasi kita Dicederai dengan Seperti ini Begitu kan Apakah terus menurut Seperti ini Ya Allah Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya 24 calon mahasiswa Titipan toko NU Ke enam kampus Terungkap di sidang Swab Unila Wow Sangat luar biasa Saya tampilkan disini Sama kampusnya Begitu kan Sebanyak 24 calon mahasiswa Titipan dari Kiai Marsudi Suhud Terungkap di dalam Persidangan Perkaraswa Peneriman Mahasiswa Baru Universitas Lampung Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Pada selasa 31 Januari 2023 Terungkapnya Nama-nama calon Mahasiswa titipan Dari petinggi Nahdetul Ulama NU Berawal saat Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan Meminta Jaksa Penuntut Umum Atau KPK RI Untuk menunjukkan Barang Bukti Berita Acara Pemeriksaan BAP Nomor 24 Keterangan dari Pelaksana Tugas PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Reset Dan Teknologi Kemedikbud Profesor Nizam Untuk dikatahui Profesor Nizam Dihadirkan sebagai Saksi dalam Perkara Swab Peneriman Mahasiswa Baru Universitas Lampung Untuk tiga terdakwa Yani Karomani Hariandi Dan M. Basri Tapi hal-hal Seperti inilah Menunjukkan Bahwa Betapa Apa namanya Dicederainya Kampus-kampus Seperti ini Begitu kan Padahal Kampus-kampus inilah Itu sebagai Rujukan mahasiswa Selama ini Begitu kan Kalau seperti ini Dicederai Orang-orang Akademisi Dicederai oleh Beberapa Oknum Seperti ini Ya Wallahuaklam Begitu kan Dimana Letak logika kita Orang-orang yang Pinter yang Masuk ke perubahan tinggi Sudah Tidak bisa Ditampung lagi Begitu kan Padahal ya Kalau bermain Swap Sepertinya Ini yang Dicederai Kemana-mana Begitu Inilah Nyanyian-nyanyian Dari Karomani Seperti apa Mari kita lanjutkan Sajaksa penuntut umum KPKRI Menampilkan BAP nomor 24 Tersebut terkuat Jika ada nama Kiai Marsudi Suhud Pernah menitipkan 24 mahasiswa Menitipkan 24 mahasiswa Kepada Profesor Nizam Selain itu Ada pula Nama anggota Banggar Komisi DPR Muhammad Nur Burma Sidi Menitipkan Satu orang Calon mahasiswa Di hadapan Majelis Hakim Profesor Nizam Tak menampik Jika dirinya Pernah menerima Titipan tersebut Sesuai dengan BAP yang ditampilkan Namun Ia menegaskan Jika calon mahasiswa Titipan Kei Marsudi Suhud Yang saat ini Menjabat Wakil Ketua Umum MUI pusat Mui pusat itu Tak ditindak Lanjuti Pusat itu Tak ditindak Lanjuti Tidak kami Tindak Lanjuti Yang mulia Kata Profesor Nizam Sementara itu Saat diwawancarai Usai persidangan Profesor Nizam Mengatakan Data-data Nama calon mahasiswa Titipan Dari Kiai Marsudi Suhud Itu Diserahkan Kepada dirinya Dalam Satu berkas MAP Namun Ia lupa Persis Kapan penyerahan MAP tersebut Saya tidak tahu Jadikan satu MAP Diserahkan ke saya Saya tidak tahu MAPnya apa Penyerahannya Lupa saya Sekitar Tahun 2020 Ini kan sudah cukup lama Sebenarnya Begitu kan 2020 21 22 23 Hampir 3 tahun Begitu Inilah Kenapa kok Baru terjadi sekarang Begitu Selama ini Mungkin ya Orang-orang yang Lolos Untuk di perguruan tinggi Harus suap Harus ini Dan itu Ya bisa jadi Terjadi di kampus-kampus lain Begitu kan Tidak hanya di unilah Ya periksa saja KPK disitu Audit disitu Begitu kan Biar apa Biar generasi muda Yang punya gagasan Atau orang-orang yang pintar Punya-punya gagasan Yang membangun bangsa Itu segera Bisa diterima Di kampus itu Begitu kan Karena begitu banyak Mahasiswa-mahasiswa Yang selama ini Ya Apa namanya Ikut tes di berbagai Kuruan tinggi Sulit untuk Dilolos Akhirnya Yang Apa Yang dia pikirkan Apa Yang penting Dia kuliah Langsung masuk Ke swasta Begitu kan Ya Bagi kami Tidak menjadi Masa Kuliah dimana saja Begitu kan Tapi perlu diingat Bahwa Inilah demokrasi kita Ya Kalau orang piter Ya Diterima saja Begitu kan Bukan permainan Kayak seperti ini Begitu Ini ya Berikut 24 Ini Inisial Nama calon Mahasiswa Yang sempat Dititipkan Kayi Marsudi Suhud Di 6 Perguruan tinggi Melalui Profesor Nizam Yang pertama DJR Hubungan Internasional Di Universitas Perawijaya Yang terbanyak Ini adalah Titipan Marsudi Ketua PBNU Ini Perawijaya Banyak ya Kedokteran Ini NFS Dari SMPTN Universitas Air Langga Wow Ini Universitas Air Langga Unir juga Kena disini Ada titipan Ya Ini harus Klarifikasi Kepada Air Langga Begitu kan Kepada Universitas Air Langga Apakah benar Atau tidak Begitu kan Ini Universitas Kedokteran Kedokteran Dari Universitas Air Langga Ya Ini Banyak Begitu kan Dari Inilah Banyak Titipan Padahal SBMPTN Begitu kan SBMPTN Kan Seharusnya Berkontrol Bertarung Secara akal Sehat Aduh Kemampuan Disitu Begitu kan Tapi Kebanyakan Disini Kebanyakan Jurusan Kedokteran Begitu Ini Kedokteran Air Langga Apa Apa Universitas Air Langga Terus Ail Kedokteran Universitas Air Langga Melewati SBMPTN 2001 Wow Cukup Banyak Begitu kan Ya Mungkin Ada apa ya Mungkin ya Bukan yang Salahnya Dari kampus Tapi Kalau SBMPTN Kan Melalui Pusat Sebenarnya Begitu kan Untuk Leluskan Kesitu Kan Melalui Pusat Ini kan SBMPTN Begitu Jadi Bertarung 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 Dengan Dengan Dari Pengawas Dari SBMPTN Yang Ada Di Busat Begitu kan Itu kan Seperti Ini Begitu Banyak Begitu Ini Kedokteran Universitas Brabijaya Melewati SBMPTN 2001 Pantesan Banyak 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 Orang Yang Tidak Lolos Melewati SBMPTN Kalau Seperti Ini Dicedari Dengan Seperti Ini Generasi Muda Hari Ini Tidak Bisa Bersaing Karena Dengan Adana Seperti Ini Sudah Mencederai Dalam Dunia Akademi Kita Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini